jumpa lagi rekan trader indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya maurits pada segmen edukasi dari amarket rekan trader semuanya seperti biasa amarket selalu datang menghampiri rekan trader membawakan edukasi agar setidaknya rekan trader semuanya terutama trader pemula mempunyai sedikit ilmu sebelum terjun dalam dunia trading edukasi yang kami berikan ini kami tujukan untuk para trader terutama trader pemula agar di saat melangkah dalam trading setidaknya sudah mengetahui rambu-rambu atau sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh karena itu rekan trader bersama kami bersama market kita selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya oke rekan trader seperti biasa wah ini saya agak sedikit gini dulu kali ya nah oke nah oke seperti biasa rekan trader pada edukasi kali ini kita akan membahas banyak hal tapi special edisi kali ini saya akan kembali lagi akan membahas lagi tentang indikator indikator apa saja yang bisa digunakan atau sering digunakan oleh para trader semuanya saya akan beri pada edukasi kali ini kita akan membahas tentang indikator oscilator stochastic bagaimana pergerakan dari indikator tersebut apa saja fungsi dari indikator tersebut perhitungan matematika dari indikator tersebut dan bagaimana menggunakan indikator tersebut dalam trading kita akan bahas dengan jelas pada edisi kali ini oleh karena itu rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi kita akan coba langsung di presentasi saya berikut ini oke rekan trader kita akan memulai presentasi kita saya akan membahas tentang indikator stochastic berbicara tentang indikator stochastic saya bisa bilang bahwa apa itu indikator stochastic indikator stochastic atau stochastic oscilator merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para trader semuanya baik itu trader forex saham binari rito selalu dalam trading menggunakan indikator ini sebagai petunjuk kapan waktu yang tepat untuk menjual atau membeli kapan waktu tepat untuk buy atau untuk sell jadi itu sebenarnya pengertian dari indikator stochastic dan berbicara tentang indikator stochastic ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya indikator ini sudah ada dari tahun 50-an penemunya adalah seorang asli trading juga matematika juga namanya George Lane dan dia mulai memperkenalkan indikator ini pada tahun 1950-an jadi stochastic ini termasuk salah satu indikator yang pertama digunakan oleh para analis untuk memprediksikan arah pergerakan dari harga yang sedang terjadi kita belum masuk di platform Rekan Trader ini teori-teori aja dulu berbicara tentang indikator ini kita bisa lihat kalau kita lihat indikator ini yang namanya juga indikator Rekan Trader indikator ini sudah barang tentu dia akan terbentuk dari matematika dan perhitungan dari indikator stochastic tersebut kita akan lihat karena di indikator stochastic ini yang paling penting nanti ada yang namanya persen K maupun persen D nah untuk persen K ini kita bisa lihat formula matematikanya disini ya adalah harga penutupan minimal dari harga terendah dibagi maksimal dari harga tertinggi kurang harga penutup harga terendah ya dikalikan 100 jadi secara matematika ini adalah rumusnya persen K close kurang min low persen K dibagikan maksimal high ya maksimal high itu adalah maksimum tertinggi dari periode kalau minimum low adalah minimum terendah dari periode K max high adalah maksimum tertinggi dari periode persen K ya sedangkan close ini harga penutupan ini adalah fungsi matematikanya dan kalau kita lihat dari manakah fungsi D formula dari indikator stoastik ini selain fungsi K ini persen K ada persen K juga persen D juga nanti nanti kita bahas selanjutnya kalau ini persen K sedangkan persen D ini dia berasal dari SMA moving average ditambah persen K yang awalnya tadi ya harga periode K ini inilah kita dapat fungsi dari persen D ini adalah secara matematikanya ya secara matematikanya kita bisa lihat dengan jelas ini dan kalau kita lihat apa itu persen K apa itu persen D disini sudah bisa dijelaskan bahwa periode persen K ini adalah jumlah periode waktu yang digunakan dalam perhitungan stochastic ada periode lambatnya kita bisa lihat kalau sebenarnya kalau periode persen D itu periode cepat sedangkan persen K itu periode lambat persen K ini nilai untuk mengontrol pemulusan secara internal jadi nanti ada antara nilai 1 sampai nilai 5 biasanya dipakai semakin kecil nilainya berarti stochastic ini akan bergerak semakin cepat kita bisa lihat nilai K tertinggi nilai 3 dia agak sedikit lambat seperti RSI contohnya 5 7 21 14 21 semakin kecil periodenya pasti pergerakan sinyalnya semakin cepat semakin lambat nilainya periode pergerakannya juga semakin lambat itu logikanya seperti sedangkan persen D disini adalah jumlah periode waktu yang digunakan periode waktu itu misalnya kalau 5 misalnya itu per 5 hari RSI 21 itu artinya kita menghitung 21 21 bar nya itu jadi per 21 hari 7 hari karena dulu kan biasanya perhitungannya 7 candle per 7 candle kalau 7 artinya 7 candle kalau 5 ini misalnya 5 candle nah ini metode D ini persen D ini digunakan untuk kita bisa lihat eksponensial simple atau smooth nanti saya jelaskan selanjutnya nah untuk masuk di toastik ini kita coba langsung masuk aja bagaimana caranya kalau secara matematika kayak gini mungkin rekan trader tidak terlalu mau berhitung karena kita sudah terbiasa langsung dapat aplikasinya langsung dipergunakan tapi saya mencoba menggali lagi kenapa persen K kenapa persen D nah ini supaya kita lihat karena kalau kita berbicara persen D ini dia lebih banyak ke moving average nanti bisa menggunakan SMA atau yang lain-lain makanya disini kan dibilang SMA persen D ini periode ya persen D adalah jumlah periode waktu yang digunakan ketika menghitung rata-rata pergerakan jadi prinsipnya D ini adalah perhitungan rata-rata pergerakan makanya kenapa disini ada SMA atau mungkin juga moving average ada exponential simple atau weight cut ya ini ada nanti kita lihat di platformnya nah bagaimanakah cara masuk menggunakan indikator stochastic sebenarnya cara menggunakan indikator stochastic ini sangat mudah rekan trader kita coba langsung masuk ya nah untuk menggunakan indikator stochastic ini saya coba kasih sedikit buat rekan trader caranya sangat simple rekan trader ini adalah meta trader ya untuk bisa menggunakan indikator ini yang harus digunakan pertama kita ya pasti insert aja dulu lah ya insert indikator setelah itu ya insert indikator oscilator dan disini adalah yang namanya stochastic oscilator nah ini rekan trader lihat kalau rekan trader lihat kan disini kan ada persen K dan persen D periodenya nah periode ini kan ada dibilang tadi kalau satu slowing ini kalau kita satu artinya pergerakannya lebih cepat kalau kita lebih besar lagi artinya dia kan semakin lambat ya nah disini kan bisa dibilang MA metode yang digunakan apa nah makanya kan tadi disini saya bilang bahwa disini bisa lihat bahwa periode K itu adalah jumlah periode waktu yang digunakan dalam perhitungan stochastic sedangkan periode D nya ini ya periode D nya ini ya periode D nya itu adalah jumlah periode waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan nah jadi periode D nya ini akan berpengaruh terhadap kan dibilang disini D ini rata-rata pergerakan dari moving average ya baik itu simple eksponensial maupun moving average weighted nah disini kita bisa lihat nah ini kan smooth linear weighted nah ini dia jadi dia punya berkorelasi dengan D nah ini dia nah setelah itu kalau untuk hitungan standar ya periode D nya 3 K nya 5 slowing ya ini antara 1 sampai 3 terserah pilih apa aja baru setelah itu rekan trader klik nah disini disinilah inilah penggunaan dari indikator stohastik tersebut nah jadi sekali lagi saya bilang up dari formula matematika ini kita bisa lihat ya dari formula matematika ini kita bisa lihat bahwa dari mana dapatnya persen K dari mana harga penutupan minimum nilai terendah nilai terendah nilai tertinggi nah itu kan kita bisa ketahuan yang nilai terendah puncak terendahnya gimana puncak tertingginya dimana nah disitu setelah itu kita lihat pergerakan moving average nya pergerakan rata-rata waktunya dapatlah kita yang namanya rumus dari formula indikator stohastik setelah kita sekarang kita coba masuk di stohastik setelah kita masuk pada indikator tersebut rekan trader bisa lihat dengan jelas ini nah disini ya sorry nah oke rekan trader bisa lihat disinilah inilah penggunaan indikator dari toastik rekan trader bisa lihat disini ada fungsi 20 sebagai disini overbought oversold overbought nya ya rekan trader ya bisa lihat 2080 adalah batas antara yang paling terendah dan paling tertinggi bagaimana penggunaan dari indikator ini saya bisa jelasin lagi buat rekan trader nah fungsi indikator stohastik dalam trading kita bisa lihat disini bagaimana ke fungsinya kalau kita lihat fungsi yang paling utama dari penggunaan indikator adalah kita bisa over cross over pada indikator stohastik kenapa saya bilang hal tersebut karena kalau kita cross over dari indikator tersebut kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa fungsi dari cross over ini adalah kita rekan trader nah oke cara penggunaannya kita bisa lihat fungsinya pada titik perpotongan cross over terjadi apabila nilai K dan nilai D ini berpotongan kita rekan trader bisa lihat disini nilai K disini dan nilai D berpotongan nah inilah yang dibilang cross over disini adalah momen untuk kita bisa memperoleh sinyal dalam mengambil posisi apabila trader menggunakan titik acuan cross over ya dalam satu titik maka penggunanya sangat sederhana pertama jika persen K memotong D dari arah bawah ke atas ya maka inilah tanda supaya kita buy atau sebaliknya atas ke bawah adalah tanda untuk kita buy nah ini kita bisa lihat seperti kayak gini rekan trader kalau di platform rekan trader bisa lihat nah disini ya rekan trader ya kalau di platform disini sudah kita lakukan nah dari bawah ke atas disini saya kasih di posisi untuk kita buy ya cross over ya perpotongan dari bawah ke atas ini adalah momen untuk kita buy nah ya atau kalau misalnya dari atas ke bawah titik perpotongan disini oke nah disini ya ini adalah momen untuk kita sell bisa dapat juga disini cara menggunakan stohastik ya ya kan dia dapat disini ya ini dapatnya disini ini dapatnya disini adalah cara penggunaan stohastik dalam trading selanjutnya rekan trader selanjutnya cara penggunaan stohastik dalam trading adalah divergensi pada indikator stohastik nah untuk divergensi pada indikator stohastik Kita bisa lihat fungsi divergensi itu maksudnya adalah di saat arah dari indikator menandakan bahwa dia mengalami kenaikan Sedangkan arah dari candle-nya itu mengalami pelemahan, penurunan, dia beris Sedangkan indikator menunjukkan kenaikan Nah ini adalah divergensi pada indikator sohasis Dan kalau kita lihat divergensi ini dimaksudkan adalah terjadinya gap yang terjadi Gap yang terjadi antara garis persen K dan persen D Karena persen K bergerak selalu lebih cepat dari persen D Maka gap ini mengisyaratkan kekuatan pergerakan dari arah trend Jadi gap ini dia mengisyaratkan kekuatan pergerakan dari arah trend Makin lebar gap-nya maka trend-nya semakin kuat Sebaliknya jika garis saling mendekat mengisyaratkan lemahnya trend yang terjadi Nah pada contoh disini kita bisa lihat Kan terakhir bisa lihat dengan jelas di contoh disini Posisi disini puncaknya dari indikator stohastik Dia semakin tinggi Sedangkan arah dari candle dia semakin mengalami pelemahan Ini artinya tidak sinkron Dan ini menunjukkan bahwa sinyal berikutnya Jadi ini akan terjadi sinyal berikutnya Ini akan menandakan bahwa dia akan terjadi pelemahan Atau dia akan kembali lagi menjadi beris Selanjutnya rekan trader semuanya Kita bisa lihat Fungsi berikutnya adalah pembatasan zona overbought dan oversold Nah untuk pembatasan zona overbought dan oversold ini Kita bisa lihat bahwa kondisi overbought dan oversold Atau jenuh beli terjadi apabila persen K bergerak Di atas level 80 Nah ini bisa lihat disini Overbought terjadi apabila persen K ini Dia berada di atas 80 Sedangkan oversold dia berada di bawah 20 Disini adalah momen dimana kita juga Sebagai pertanda untuk kita bisa melakukan overposition disini Jadi ini adalah penggunaan dari indikator stohastik Ya rekan trader ya Oke rekan trader selanjutnya Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Indikator stohastik cukup sederhana dan efisien Dimana tidak mencerminkan pergerakan harga Ataupun mengukur volume atau sejenisnya Tetapi indikator stohastik menunjukkan momentum atau kecepatan perubahan harga itu sendiri Kesimpulan yang kedua Indikator stohastik bukan hanya sebagai penanda overbought atau oversold Akan tetapi bisa menjadi indikator multiguna Dengan adanya titik persilangan crossover Garis-garis sinyal di zona overbought maupun oversold Kita bisa memperoleh petunjuk entry trading Baik itu entry trading saat dia berada di overbought Entry trading untuk sell Ya rekan trader Maupun oversold entry trading untuk buy Selanjutnya rekan trader Simpulan selanjutnya adalah Stohastik dapat menunjukkan divergence yang bisa dijadikan sebagai sinyal reversal Ya telah saya jelaskan sebelumnya Sedangkan saran untuk rekan trader semuanya Untuk mengkombinasikan stohastik Disarankan stohastik ini kita harus mengkombinasikan dengan indikator yang lain Sebagai pelengkap Karena apabila menggunakan salah satu indikator saja Tidak bisa mendeteksi adanya sinyal-sinyal yang tidak bisa terdeteksi Oleh karena itu Tidak bisa saling melengkapi Oleh karena itu Stohastik disarankan untuk digabungkan dengan indikator lain Sambil itu juga memperhatikan pula kondisi pasar Di berbagai time frame Jadi kita bisa lihat bukan saja di time frame Misalnya contohnya Contohnya rekan trader Nah contohnya Untuk bisa melihat seperti ini Kita jangan cuma melihat di time frame 1 jam saja D1 tapi mungkin kita bisa lihat juga di A1 ya Disini juga bisa menunjukkan Nah seperti seperti ini ya Disini Kan dari sini sudah bisa ketahuan Bagaimana arah pergerakannya Nah ini sebagai patokan Untuk Arah pergerakan pasar selanjutnya ya Jadi selain melihat kondisi pasar kita juga melihat melalui bagaimana penggunaan time frame Jadi dengan menggunakan time frame kita bisa melihat arah pergerakan dari pasar yang sedang atau yang akan terjadi Oke rekan trader semuanya Rekan trader semuanya demikianlah penjelasan saya Yang sangat singkat ini Buat rekan trader Penggunaan indikator stelastik Perhitungan secara matematikanya Persen B Persen K Kenapa seperti kayak gitu Karena dia menggunakan persen D Periode waktu yang digunakan Dengan menggunakan Moving average Pergerakan rata-rata Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini Bermanfaat untuk rekan trader semuanya Saya sangat paham bahwa Apabila kita berbicara tentang matematika Pasti kita semuanya sudah malas aja Karena Kita lebih terbiasa langsung menggunakan Aplikasi yang sudah jadi Tapi saya sengaja menggali itu Dari versi matematiknya Supaya Rekan trader paham bahwa Kenapa itu persen K Dari mana Kenapa itu persen D Dari mana periodenya Kenapa disitu ada fungsi dari Moving average nya Baik itu Moving exponential Maupun yang lain-lain Nah agar dari sini Kita bisa menggali Kita bisa menggunakan Indikator ini Dalam trading kita Dengan baik dan benar Oke Rekan trader Demikianlah Edukasi kita kali ini Saya berharap Semoga edukasi ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya Salam profit Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya